Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Fatul Korib Channel Di sini kita kali ini akan membahas tentang hak imunitas Pertanyaannya, Pak maaf saya mau tanya Dengan adanya pasal 16 Undang-Undang Advokat Advokat tidak bisa dituntut pidana dan perdata Jika menjalankan tugasnya di persidangan Tetapi pada kenyataannya banyak yang menggunakan pasal ini Untuk melakukan kejahatan terhadap kliennya Bahkan sebelum melakukan tugasnya di persidangan Apakah benar pasal ini begitu? Kalau gitu enak saya juga mau jadi pengacara Baik rekan-rekan sebelum saya menjawab pertanyaan tadi Perlu diketahui bahwa setiap orang itu bersamaan Kedudukannya di hadapan hukum Itulah yang dimaksud oleh Azaz equality before the law Nah kalau kita mengacu pada azaz tersebut Bahwa sebenarnya Tidak ada satupun orang Atau satupun pihak Atau warga negara yang kemudian Kebal akan hukum Termasuk advokat itu sendiri Tetapi kalau kita mau berbicara mengenai hak imunitas Benar bahwa seorang advokat atau profesi advokat memiliki hak imunitas Artinya hak untuk tidak dapat dituntut baik itu perdata maupun pidana Nah hal tersebut dijelaskan di dalam ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 2003 Tentang advokat yaitu di dalam pasal 16 undang-undang advokat Selain itu rekan-rekan Mengenai hak imunitas ini sendiri juga diperkuat oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2013 Dimana Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Memperluas makna daripada hak imunitas itu sendiri Dulu sebelum adanya putusan tersebut Hak imunitas yang dimiliki oleh advokat itu hanya berlaku di dalam lingkungan pengadilan saja Tetapi setelah adanya putusan MK tersebut Maka hak imunitas yang dimiliki oleh advokat itu tidak lagi berlaku di dalam pengadilan Melainkan juga di luar pengadilan Tapi dengan catatan rekan-rekan bahwa sepanjang advokat tersebut dalam menjalankan tugas dan profesinya dilakukan dengan itikat baik Apakah hak imunitas yang dimiliki oleh advokat itu tidak mempunyai batasan? Jawabannya tentu tidak Karena hak imunitas itu tetap ada batasannya Tergantung nanti advokatnya itu seperti apa Apabila nanti advokat itu melanggar kode etik dan undang-undang Dia tetap tidak bisa memakai hak imunitas tersebut Contohnya seperti Federik Federik itu kan mantan kuasa hukumnya Setia Novanto Terus yang kedua O.C.K. Ligis O.C.K. Ligis itu pengacara senior yang beritanya itu ramai karena dia melakukan penyimapan terhadap hakim Jadi kalau misalnya kode etik itu dilanggar dan undang-undang itu dilanggar Maka hak imunitas itu tidak bisa dipakai Tapi nanti itu akan gugur dengan sendiri Lalu apa yang dimaksud dengan pembelaan terhadap kepentingan klien harus dilakukan dengan itikat baik? Memang benar, hak imunitas itu ada di dalam ruang lingkup profesi advokat Nah, seperti yang dijelaskan saudara advokat atau rekan saya tadi itu Advokat sendiri itu dia tidak bisa semena-mena karena dia memiliki hak imunitas Dia mungkin merasa saya akan aman untuk melakukan tindakan apapun Bukan seperti itu Tetapi jika dia terbukti bersalah dalam hal ini Dalam menjalankan profesinya Melindungi klien, melayani klien, dia melakukan tindakan-tindakan atau itikat tidak baik Yang dimana terbukti Nah, itu dia bisa terkena kode etik Ataupun dia melakukan suatu perbuatan di luar Ibaratnya itu di luar batasan normal Maka dia bisa terjerat kepada peraturan undang-undangan yang berlaku Tinggal melihat bagaimana perbuatan dia Hak imunitas itu hanya berlaku saat dia memang menjalankan profesinya dengan itikat baik Jika dengan tidak itikat baik Maka itu tidak berlaku hak imunitas Jadi sudah tahu kan apa itu hak imunitas Jadi pengacara walaupun mempunyai hak imunitas Tetap mempunyai batasan terhadap pendampingan ke kliennya Karena terdapat kode etik dan ada di undang-undang advokat Semoga bermanfaat Jawaban yang sudah diulas tadi Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar Fatul Kolib Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh